What's up basketball fans, welcome back to Time Out So, sekarang kita mulai dari event pertama yang akan dimainkan Sabtu pagi Jakarta jam 9 pagi yaitu Mountain Dew Ice Rising Stars Ini adalah Team World melawan Team USA yang berisikan para pemain muda-muda yaitu rookie dan juga sophomore Tahun lalu dimenangkan oleh Team World dan juga MVP-nya Bogdan Bogdanovic dari Sacramento Kings Dia akan bermain lagi tahun ini Ini biasanya pemain Team World ini lebih ngotot ya karena menurut mereka ini sangat bergensi banget Kalau mereka bisa mengalahkan Team USA Tapi prediksi gue tahun ini kayaknya akan revenge nih Kayaknya Team USA kayaknya akan memainnya lebih serius lagi Dan kemungkinan gue bilang mereka bisa menang karena timnya solid banget men Ada yang pasti ada jagoan gue, Donovan Mitchell, Jason Tatum, ada juga Trae Young, ada Jared Allen, Marvin Begley, ada Jaren Jackson Jr. Ada juga D'Aaron Fox plus Kevin Knox yang menggantikan Lonzo Ball yang cedera dan juga ada Kyle Kuzma Soalnya timnya solid banget sih, gue gak bisa melihat tim ini kalah sih dari Team World yang ada emang ada jago-jago juga sih Ada Ben Simmons, ada Luka Doncic, DeAndre Ayton, ada Sadie Osman Tapi men kayaknya tim USA menurut gue akan menang sih kali ini sih Karena mereka kayaknya gak mau kalah lagi lah tahun lalu lumayan jauh soalnya skornya Jadi itu prediksi gue untuk Rising Stars Karena kita pindah ke NBA All-Star Saturday Night Ini salah satu event yang banyak banget fans-fans NBA menunggu karena ada Skills Challenge Ada 3 Point Contest dan juga Slam Dunk Contest Nah event ini akan digelar hari Minggu pagi Jakarta jam 8 pagi jadi jangan sampai ketinggalan guys Yang pertama kita akan ngomongin Skills Challenge yang tahun lalu dimenangkan oleh Spencer Dinwiddie dari Brooklyn Tapi sayangnya Spencer Dinwiddie gak ikutan lagi kali ini Tapi line upnya tetap keren banget Ada Mike Conley, Luka Doncic, Jason Tatum, Trae Young, De'Aaron Fox, Nikola Jokic, Kyle Kuzma dan juga Nikola Vucevic Ini biasanya gue yang menang menurut gue gak tau ya kan ini menurut gue aja sih Biasanya itu perlu pemain yang cepet banget dan juga bisa nembak gitu Dan yang paling penting sih niat sih Biasanya kan ada juga yang kayak males-malesan gitu jalanin nyantai aja Cukup menarik line upnya yang pasti gue bingung antara Trae Young atau De'Aaron Fox Tapi kayaknya gue lebih coneng ke De'Aaron Fox Karena menurut gue De'Aaron Fox tuh orangnya lumayan niat Dia biasanya pengen menang, dia sangat kompetitif banget Dan dia paling cepet gue rasa speednya diantara pemain-pemain ini Jadi gue milih De'Aaron Fox tapi kita gak boleh lupa Masih ada Luka Doncic juga dan Trae Young Ini dua pemain yang cukup bagus juga skillsnya Karena kita tau ini ada skills passing dimana Passing tuh harus pass juga sih Kalau passingnya gak pass yang bounce pass ya Kalau hal-hal itu bisa ngabisin waktu cukup lama sih Dan yang gue paling menarik adalah Nikolo Jokis Karena kita tau Nikolo Jokis ini speednya gak kenceng ya Jadi gue penasaran nanti dia gimana sih di skills challenge Lalu ada 3 point contest yang tahun lalu dimenangkan oleh Devin Booker Dan Devin Booker akan mempertahankan gelarnya tahun ini Dan cukup kompetitif menurut gue 3 point contest kali ini ada duo hometown yang asalnya dari Charlotte Yaitu Steph Curry dan Seth Curry Adik kakak ada Chris Middleton Ada Damien Lillard, Dirk Nowitzki Danny Green dan juga Joe Harris plus Buddy Hilt Dan juga tuan rumah yang mungkin juga salah satu favorit untuk menang Yaitu Kemba Walker dari Charlotte Hornets Ini cukup sulit Pasti kalau para fans NBA di Indonesia banyak yang milih Mungkin Steph Curry, Kemba Walker atau juga Damien Lillard plus Juara bertahan Devin Booker Kalau gue pengen menang satu orang yang gue pengen banget menang adalah Seth Curry Menurut gue Seth Curry ini kayaknya bisa on fire nih Di 3 point contest kali ini Dan juga kita gak boleh lupa sama Buddy Hilt Buddy Hilt top scorer di Sacramento Kings 3 pointnya improve banget Dan gue rasa salah satu kandidat untuk memenangkan NBA Most Improved Player tahun ini Sangat kompetitif tapi kalau gue milih sih pengennya Seth Curry yang menang Tapi kemarin juga ada cerita lucu yaitu Dirk Nowitzki melobby NBA Dimana dia minta untuk waktunya khusus dia diperpanjang 15 detik Kita tahu kan 3 point contest ini 1 menit Dia minta 1 menit 15 detik karena dia takutnya gak selesai nanti 3 point contestnya kalau dia cuma 60 detik kita tahu Dirk Nowitzki sekarang gerakannya udah mulai sedikit lamban Tapi kita gak boleh underestimate Tempakan yang tetap bagus kita tungguin nanti bagaimana performanya Dirk Nowitzki di 3 point contest kali ini So next mungkin event yang sangat paling menarik ditunggu juga Yaitu NBA Slam Dunk Contest Slam Dunk Contest tahun lalu dimenangkan oleh Donovan Mitchell Tapi sayangnya jagoan gue ini gak akan mempertahankan gelarnya tahun ini Dan menurut gue Slam Dunk Contest terakhir yang mungkin Tahun lalu sih not bad menurut gue cukup menghibur Tapi yang paling bagus sih masih 3 tahun yang lalu ya kayaknya Antara Aaron Gordon dan juga Zach Levin Tapi kali ini participennya ada 4 Ada Hamidu Diallo dari OKC Thunder John Collins Ada juga DSJ atau Danny Smith Jr. dari New York Knicks sekarang ini Plus ada juga Miles Bridges yang tuan rumah dari Charlotte Hornets Jelas kandidat utama adalah Danny Smith Jr. karena kita tahu Danny Smith Jr. itu tahun lalu banyak yang bilang dirop Karena menurut orang Dunknya dia adalah yang paling keren tahun lalu Di antara semua Dunk yang dilakukan Tapi itu easy pick kan untuk Danny Smith Jr. Gue milih yang bajunya gue pake Atlanta Hawks nomor 20 yaitu John Collins Karena menurut gue John Collins ini tinggi dan kayaknya orangnya agak lumayan kreatif dan dia temen dekatnya Donovan Mitchell Plus juga di timnya dia ada seorang legenda yang juara Slam Dunk Contest tahun 2000 yaitu Vince Carter Siapa tahu dikasih masukan banyak sama Vince Carter dia bisa jadi juara NBA Slam Dunk Contest tahun ini So itu pilihan gue Dan yang terakhir kita pilih adalah main event NBA All Star Game Antara timnya Anies sama tim Lebron Nah ini akan dimainkan hari Senin pagi di Jakarta jam 8 pagi Ini kalau kalian perform juga Mick Mill nanti openingnya ini keren banget sih Gue udah gak sabar banget nonton ini Dan yang pasti gila ya Gue sih ngeliat sih langsung starting line-upnya tim Lebron aja sih Kyrie, Kawhi, James Harden, Kevin Durant dan juga Lebron James Ini bisa jadi, kok dia kalau jadi starting line-upnya tim USA gimana ya Kayak keren banget sih, ini kayaknya gak mungkin terkalahkan kayak gitu Tapi kan kita gak tahu ya kan Karena kita tahu NBA All Star itu ada yang kadang-kadang mainnya serius Ada yang kadang-kadang mainnya gak serius, takut cedera juga Tapi sejak tahun lalu sistemnya diganti jadi sistem drafting Seru banget sih, tahun lalu kan timnya Lebron menang ya 148, 145 atas timnya Steph Curry Lebron jadi MVP Dan itu sangat kompetitif banget dan sangat menghibur banget menurut gue tahun lalu Dan tahun ini gue harapkan juga skornya tipis-tipis aja Jangan jauh-jauh biar para fans NBA juga terhibur Tapi man, timnya Lebron ini susah banget sih dikalahin nih Cadangannya masih ada Anthony Davis Ada Damian Lillard, ada Ben Simmons Clay Thompson, Carl Anthony Towns Dwayne Wade, Bradley Bill dan juga Marcus Aldridge Man, tapi timnya ini sebenarnya juga oke sih Karena kita tahu ada Paul George, pemain yang lagi on fire banget sekarang di NBA Calon MVP, kalau gue sih bilang dia sih harusnya MVP sih kayak tahun ini sih Paul George 11, last 11 games kayaknya 11 game terakhir gila banget statsnya Kemarin juga sempet triple-double melawan Portland Trail Blazers Jadi, man, ada D'Angelo Russell, ada Steph Curry, Joel Embiid, ada Kemba Walker, Blake Griffin, Nikola Jokic, Kyle Lowry, Chris Middleton, Dirk Nowitzki, Nikola Visevic dan juga ada Russell Westbrook Man, kalau gue sih harus milih, kayaknya gue milih tim Lebron sih tetap sih Kayaknya tim Lebron akan menang kali ini Menang lagi maksud gue Untuk kedua kalinya So, MVP-nya kalau gue boleh pilih Kayaknya gue akan pilih James Harden Menurut gue James Harden kayaknya bakal maruk men So, itu aja sih guys prediksi gue untuk NBA All Star Weekend Jangan lupa untuk like video ini Jangan lupa untuk tinggalkan juga prediksi kalian di komen section di bawah And don't forget to like Sorry, kalau like lagi Don't forget to subscribe to my channel Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace